Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulin masih seputar berita Arema FC Arema berhasil Menahan Laju gempuran dari Serangan Madura United Skor akhir Pertandingan pada malam hari ini Satu sama Yang artinya Arema dan Madura United berbagi Satu poin Dengan raihan ini Gustavo Almeida Kembali ke puncak top skor sementara Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 Gustavo Almeida Telah menyelamatkan Arema FC dari kekalahan Pasalnya pemain Madura United yaitu Lulinha Berhasil mencetakkan gol terlebih dahulu Pada babak kedua Tak berselang lama Gustavo Almeida Melesakkan gol ke gawang Madura United melalui Titik putih yaitu Penalti Arema Arema mendapatkan tambahan Satu poin Tetapi masih tetap berada di zona degradasi Dengan menempati posisi ke-16 Kelas main sementara Dengan ini artinya Pekan Ke-17 adalah Pekan terakhir pada putaran pertama Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 Yang artinya Bursa transfer Arema FC Resmi dibuka Pasalnya Fernando Valente Beberapa waktu lalu Menjelaskan bahwa Dia akan mulai Memikirkan Mengenai transfer Pemain Ketika Arema FC Menyelesaikan Putaran pertama Liga 1 Musim ini Bursa transfer Arema ini Akan segera Menggeliat Di bursa transfer Liga 1 Beberapa nama Telah disiapkan Oleh Fernando Valente Untuk Diajukan Ke manajemen Siapa-siapa saja Nanti akan kita bahas Di video selanjutnya Pemain Arema Juga akan segera Mendapatkan rapor Dari Coach Fernando Valente Mengenai kinerja Mereka selama ini Kalah membela Arema FC Dari itulah Nanti diputuskan Akankah Ada Pemain yang Dicoret Dari skuad Arema FC Saat ini Dan akan digantikan Oleh pemain baru Nantinya Semuanya Sudah Mimin siapkan Dan sudah Ada petunjuk Dan clue Yang telah Diberikan oleh Fernando Valente Siapa-siapa saja Yang dapat Memecahkan Klu tersebut Akan mendapatkan Informasi Yang terupdate Mengenai Bursa Transfer Arema Pada Jedad Musim Kali ini Saksikan terus Hanya di channel ini Terima kasih telah Menyaksikan sampai Akhir See you next time